Halo apa kabar, gimana kabarnya? Semoga sehat ya dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa kali ini kita mau bikin konten SPKLU 200KW sudah banyak guys, sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali saya sudah bikinkan videonya, saya sudah siapkan ini cocok buat mobil-mobil Kia dan Hyundai ya seperti Kia EP6 dan EP9 dan Ioniq 5 tentunya Ioniq 6 yang memang support hingga 350KW ya chargernya beberapa yang Jerman itu maksimal 150 jadi memang untuk sementara yang unggul itu ya mobil-mobil dari Korea nah pengecualiannya adalah saya tidak masukkan yang 180KW ya ini 180KW, ada di Poldamri, kemudian ada di Istana Negara kemudian ada juga yang di Jawa ya, saya lupa persisnya itu 120KW tidak saya masukkan oke sekarang adalah titik-titik dimana SPKLU 200KW terbaru per tanggal 4 April 2024 saya mencatat ini 2 hari sebelumnya jadi sekitar tanggal 2 April 2024 oke kita mulai dari yang pertama di ujung di Medan ini ada di terminal Amplas ya silahkan lihat datanya di sebelah kanan ya saya belum pernah kesana jadi saya tidak punya videonya kemudian berikutnya ke bawah turun ini ke Sibolga ya ini agak jauh, pas sih kalau dari sini ke Sibolga ya kemudian lanjut ke Riau ini ada di kantor Gubernur Riau berikutnya geser ke bawah saya coba zoom dulu pindah ke UP3 Rengat ya, ini silahkan baca nih di bawah ya saya tulis namanya SPKLU PLN UP3 Rengat berikutnya ada di Bangka Belitung ya ini satu nih di PLN Raya Muntok tepatnya di Bangka Barat ya Bangka Barat lanjut ke setelah Palembang ini ada di PLN ULP Moranim ini masih masuk Sumatera Selatan ya teman-teman ya kemudian kita zoom ya ada di sebelah-sebelah ini ya pertama kita buka di kilometer 311A coba kita zoom 311A itu ada di sebelah kiri ya guys kemudian dekat situ juga ada di kilometer 306 Kayu Agung juga masuknya ke Oki ya Kebupaten Oki ini untuk arah ke Lampung ada di rest area 306 oke kita kecilkan lagi layarnya berikutnya sudah ada menuju Lampung ini ada berapa di Lampung ini ada 4 ya dimulai dari di rest area 87B Natar Lampung kemudian kalau anda mampir ke Bandar Lampung ini ada di L's Copy Rostri Lampung saya pernah bikin videonya waktu itu belum ada guys nah ini contohnya ya ini yang versi lama guys ini ya belum ada kemudian ini yang versi baru sudah ada di sebelah kanan lanjut kita balik lagi ke tol ada di kilometer 49A di 49A ini saya juga pernah mampir waktu itu belum ada guys videonya di sebelah kanan coba kita intip foto-foto dokumentasinya ada gak yang menampilkan kayaknya gak ada nih guys belum ada kita buka ya belum ada kemudian lanjut juga ke kilometer 20B ini sudah dekat ke bakau ini ya saya juga pernah bikin videonya tapi sayangnya waktu itu belum ada chargernya yang 200kw lanjut kita ke arah pulau jawa nah untuk pulau jawa pertama kali ada di rest area 68A saya juga pernah bikin videonya nih guys ya silahkan tonton aja videonya ini alamatnya ya ini ada posisinya di arah kita coba zoom ya ke arah merak ya jadi bagi yang teman-teman mau ke arah sumatra itu kemudian lanjut ke Cikande di PLN OLP Cikande saya juga pernah buat videonya ya itu ada di sebelah kanan alamatnya ya itu kemudian lanjut ke kilometer 43 ini saya juga sudah pernah buatkan videonya silahkan teman-teman lihat videonya oke masih di daerah Banten tepatnya di mana nih Tangerang ya kalau gak salah ya alamatnya masih di Tangerang ini ya Kabupaten Tangerang ini saya udah pernah buatkan juga videonya ya guys ya silahkan lihat di sebelah kanan di pik 2 ya oke lanjut ke Jakarta ini Jakarta ya kita coba dulu ini ada di gambir saya juga pernah buatkan videonya ini di sebelah kanan ya PLN WIT Jakarta Raya dulu belum ada sekarang sudah ada nah saya bikinkan videonya ya coba kita cek di foto-foto terbaru ada gak ya charger nanti silahkan di cek aja teman-teman ya apakah di dokumentasi foto ini sudah ada yang terbaru kemudian lanjut juga ini di kantor pusat saya udah pernah bikin videonya ya ada di sebelah kanan ya silahkan kalian tonton lanjut ini di Halim Perdana Kusuma saya juga udah pernah buatkan videonya cuma waktu itu belum beroperasi jadi belum berhasil saya coba silahkan teman-teman cek ya apakah dia sudah beroperasi atau belum harusnya saya sudah ya karena itu videonya cukup lama lanjut ke sebelah kanannya ini di kilometer 6 rest area kilometer 6 saya juga udah pernah bikin videonya kala itu juga belum ada ya chargernya ya yang versi 200kw jadi ini murni untuk kegiatan mudik ya mungkin ya disiapkan oleh pemerintah kita geser sedikit ke bawah ya di Bogor ada di UP3 Bogor ya ini dia PLN UP3 Bogor saya udah pernah bikinkan videonya juga ya ada beberapa video saya oke kita kecilkan dulu biar teman-teman tahu semestanya seperti apa ya tuh ya jadi kita lanjut ke Cikampek ini rasa-rasa saya saya juga pernah videonya bikin 57A silahkan tonton ya di sebelah kanan ini dekat masjid ya guys ya ini sengaja saya tandanya masjid ya supaya kalau teman-teman ngecek ya lari aja ke arah masjid ya karena kan rest area itu cukup luas kemudian ini ada di kilometer 62B saya juga pernah buatkan ya silahkan tonton videonya ya charger SPKLU X dari G20 oke kita kecilkan lagi biar kelihatan ya nah disini kita terjadi percabangan ya antara ke bawah ke arah Bandung atau ke arah Jawa tengah ya ini ya kita ke bawah dulu ya teman-teman ya kita nyusur ke bawah nanti kita lanjut ke arah sana kita pertama kali mampir ke rest area kilometer hmm 88A videonya juga sudah pernah ada ya silahkan tonton itu dia videonya berikutnya ada di sisi menuju balik ke Jakarta ya dari arah Bandung ada di kilometer 88B saya juga pernah buatkan videonya kita turun lagi ke bawah ya guys ini lanjut ke Bandung di Bandung itu adanya di Braga Heritage ya PLN juga saya udah pernah buatkan videonya waktu itu tapi kebetulan videonya itu dia masih pakai versi mobile ya yang dibawa-bawa ya bisa digeser-geser chargernya sekarang kalau lihat foto ini ya ini guys dia sudah permanen ya chargernya ya jadi fix disitu memang ada charger 200kw oke lanjut nah ini baru nih guys ini ada di kilometer 147A Cipularang ini kayaknya yang mau menuju nagrek ya kayaknya ya bisa mampir ke sini nih guys ke nagrek yang mau mampir ke mana Ciamis ke Tasik ya dan ke Banjar ya keluarnya disini nih biasanya nih dicelenyi oke kita kembali ke arah Cikampek ya Cikopo Cipali maaf Cipali ini saya rasanya juga sudah pernah buatkan videonya ya sebelah kanan tuh silahkan kalian tonton ada di rest area 101B oke kita lanjut kita menjauhkan lagi berikutnya ada di rest area 130A kalau A itu artinya menuju timur ya guys ya kalau B itu yang untuk pulang balik ya ini berarti di rest area nih tuh rest area menuju ke arah Jawa timur ya dan balik up kita zoom lagi tadi sampai sini ya oke kita geser terus berikutnya kita ketemu lagi di setelah melewatin Cirebon ya nah ini ada di 229B saya gak ingat pernah bikin apa enggak kayaknya gak ada ya 229B ya karena itu terlalu jauh ya sudah melewatin cirebon cirebon kalau misalnya ada nanti ada di video di sebelah kanan ya saya lupa-lupa ingat oke ya sedikit tambahan ini kalau di zoom out ini ada satu lagi yang slip ya guys kita mundur sedikit di 228A ini posisinya menuju arah Jawa tengah ya Jawa Timur ya ini juga pernah kita buatkan videonya ya guys ini di Purwokerto jadi selain utara ternyata rupanya ada juga nih di selatan meskipun gak banyak ya guys ya harusnya ditambah lagi nih masih jaraknya masih jauh tapi kita bersyukur ternyata ada juga nih baru di PLN ULP Purwokerto Kota Jalan Jenderal Sudirman jadi dari Banjar tadi kalau misalnya mau lanjut ya bisa kesini ya kalau menurut saya harusnya di arah dari Bandung ke Purwokerto ini harusnya ada satu atau dua lah ya misalnya di Banjar misalnya kan satu disitu tuh ya atau di Tasik misalnya tergantung kalau manusia banyak sih di Tasik ya apa-apa tuh lebih maju di Tasik oke kita lanjut ke arah Semarang ya guys sebelum nanti kita belok ke Jogja dan ke Solo dan ke Jogja kita mampir ke sini dulu ke 379A ini guys ada gak fotonya ya saya kan belum pernah main ke arah sini ya gak ada ya oke berikutnya mampir ke Semarang di Semarang ada dua guys ini pertama ada di Balai Kota ini udah pernah ya udah lama dari kemarin sudah ada di tahun lalu kemudian lanjut ke sini nih ini yang baru nih sebentar kita zoom ini di PLN Area Semarang jadi ada dekatan nih guys jadi jangan rebutan ya teman-teman ya kalau di cek statusnya lagi full teman-teman bisa ngambil ke tempat lain kita turun ke bawah ya sebelum kita ke arah Jawa Timur kita mampir ke Solo dulu ya baru nanti balok ke Jogja kita ke sini guys ini ada di PLN UP3 Surakarta ya guys yuk kita intip yuk gambarnya yuk nah ini guys ini dia chargernya jadi mudah-mudahan gak nyasar ya oke kita belok ke arah Jogja dulu ya Jogja pertama ada di Pendopo oh sorry ini di Hotel Royal Ambarukmo ya ini baru guys Hotel Royal Ambarukmo kemudian lanjut ini di Istana Agung Yogyakarta kayaknya kita gak bisa ya kesini ya tapi sekedar memberitahukan bahwa di istana ada charger 200 KW kemudian belok lagi ke Wates ya ini Kulon Progo ya ini ke arah bandara ya kalau gak salah ya bandara yang baru ini juga udah ada kemarin sama dengan yang di Istana Negara oke dari situ kita lanjut ya guys ke arah Jawa Timur mudah-mudahan cukup ya jaraknya ya karena menurut saya sebetulnya bagusnya dibagi dua ini ya tapi cuma ada satu ya nih kalau kita lihat ya zoom ya dari titik yang solo tadi ini ada empat nih satu dua tiga nih apakah jaraknya cukup kalau ionic kayaknya cukup ya coba kita klik yang ini ini adanya di rest area 626B saya lupa nih kayaknya baru nih ya ya masuk ke dalam Kabupaten Madiun ini juga ada yang keselip kayaknya nih guys ini kalau kita zoom nah sebetulnya disini ada dua ya guys SPKLU nya yang A dan yang B ini yang A nya kita belum melihat tadi ya ini yang A nya jadi berdekatan ya sebelah-sebelahan di 626A ya SPKLU di PLN ULP Probolinggo ya masuknya ke kota Probolinggo dan berikutnya terakhir ini di Sutubondo ya ini juga ada kemarin kalau gak salah kemarin di Banyuwangi ada satu tapi sekarang sudah gak ada lagi ya dan kita loncat ke Bali terakhir ya guys nih ada di PUSPEM Kabupaten Bandung Pusat Pemerintahan nah ini seingat saya PUSPEM Bandung ini maaf tadi saya nyebutnya Bandung ya Bandung itu luas guys itu isinya pemerintahan mulai dari kantor-kantor pemerintahan jadi satu area itu luas nah mungkin teman-teman harus cek langsung ya ini kan judulnya SPKLU Charging Station supaya gak nyasar masalahnya ini gak ada fotonya guys ya coba kita klik ini dulu oh ini dia guys chargernya kelihatan ya kalian browsing aja ada kok itunya sudah ada yang membuat tandanya cuma memang belum ada yang memberikan rating ya ini depan kantor apa ya kita geser dikit depan kantor dinas pekerjaan PU ya PU PR oke oke itu dulu guys data-datanya buat teman-teman listnya ada di sebelah kanan ya mulai dari Medan Sumatera Utara ya turun ke Sibolga Sibolga ini termasuk Sumatera Utara guys ya jadi yang Sumatera Barat juga gak ada ya kayaknya ya sebentar yang ini Riau ya oh ya guys jadi di Sumatera itu ternyata yang belum masuk itu pertama Aceh kedua Sumatera Barat ketiga Jambi keempat Bengkulu ya bubble bahkan dapet nih kepri gak ada juga kepri ini karena batam harusnya ada ya walaupun saya gak tau ya teman-teman suka nyebrang gak ya naik kapal gitu oke kemudian lanjut di Jawa lengkap ya kayaknya ya dari Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DIY ada semua mungkin yang gak ada itu di Madura ya harusnya ada di Madura ya entah itu di Surabaya atau di Madura mungkin menurut saya di Madura harusnya ya Bali aja ada dan Bali ini kalau gak salah ada beberapa ya yang XX di hot GS G20 dekat hotel saya cuma gak saya cek datanya kok sekilas gak jelas ini apakah charger 200kw atau bukan karena dari penamaannya gak detail oke sekian dulu teman-teman video dari saya semoga bermanfaat semoga mudiknya lancar saya ucapkan selamat Idul Fitri Minal Aydin Wal Faizin mohon maaf lahiran batin oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati